yang dia lakukan sama saya jadi pada saat dia mulai mendekati saya untuk nge-youtube dan lain-lain dia bilang sama mantannya kalau dia deketin saya hanya untuk pansos atau panjat sosial aja katanya gitu terus kok gak ada hubungan sama Novi cuman mau pansos aja nanti mau bikin youtube dan lain-lain katanya gitu terus dia ngomong sama saya gak apa saya tulus gini-gini katanya gitu terus bahkan dia memberikan statement sekali lagi dia tidak mendapatkan uang dari kita yang jelas kita gimana kita pernah memberikan uang karena saksinya banyak nih ya saksi ya Agi melihat Kutil melihat saksi ya ini kita demi Allah memberikan uang secara langsung sama ibunya si Jamet jadi kalau Jamet bilang tidak menerima uang itu bohong ya Allah yang melihat semuanya itu yang pertama yang kedua dia menjelek-jelekan saya sama banyak orang ya Allah ya Robi udah pansos ngejelekin saya juga ya itu ininya dimana terus udah gitu saya kaget melihat postingan dia di feed yang terbaru ada mantan saya ternyata yang saya suka cerita saya punya mantan 5 tahun terus apa complicated lah masalahnya terus udah gitu Jamet lagi di PIM enggak itu foto dulu kok guys foto dulu itu jadi foto waktu kita berantem terus udah gitu teguh sempet join jadi timnya dikarenakan kasihan hanya untuk membantu niatnya membantu agar youtube-nya berkembang dan lain-lain saya sih enggak masalah ya tapi juga orang punya pilihan dan waktu itu kan emang teguh tidak bekerja di tempat saya dan saya enggak melarang gitu dan terus ternyata silent please boleh ditutup jendelanya nah terus ternyata mantan saya si Jamet dan pacarnya yang sekarang itu komplotan untuk menjatuhkan saya termasuk Aida ya termasuk Aida orang yang pernah saya datangin ke rumahnya dan bawa baris krip dan mayor loh saya bawa gitu terus sempet juga saya diteror sama orang Ambon suruhan dari mantan saya untuk nakut-nakutin saya dan getak saya karena bentar karena merasa terancam atau apa saya enggak tahu ya saya enggak pernah ancam-ancam orang sih tapi saya diancam sama orang Ambon kiriman dari mantan saya itu nah oke sedikit cerita ya teguh jujur aja ya aku mau kamu ngomong sejujur-jujurnya seperti apa karena ini saya jujur agak kaget juga pas tadi si Jamet ngeluarin foto itu jadi waktu itu jadi waktu itu sempet ada pengancaman jangan nyebut nama ya inisial aja nah waktu itu kalau misalkan nyebut apa sih aku jelek-jelekin jadi ngebongkar lah ngebongkar ayat si Jamet bakal dikeluarin itu foto yang tadi oke sampai akhirnya ya kita enggak ada masalah gitu ya aku jelaskan lagi jadi si Jamet itu ngancem sama si Tegu oh si cewek itu ya si ceweknya si R ini ngancem sama si Tegu kalau lu berani macem-macem apa ngejelekin si Jamet ya gue keluarin tuh foto itu katanya gitu loh kalau aku sih enggak masalah dikeluarin foto itu gitu dia ternyata sama mantan aku bertahu oh ternyata mereka komplotan terus yang kirim Ambon juga ternyata dia karena Ambonnya itu sudah ngomong sama aku bahwa yang bayar itu adalah mantanku gitu untuk nakut-nakutin aku mah enggak takut aku ditelepon sama Ambon aku cuma bilang yaudah lu dateng ke sini yaudah dateng aku terus bawa kopasus untuk perumahku untuk jaga rumahku karena di rumahku ada bayi kan kalau aku enggak tinggal di apartemen aku sih enggak masalah ini kan yang kasihin bayi-bayi di rumah ya kan takutnya kenapa-napa nah Ambon gertak aku yaudah akhirnya diurus lah ya diurus untuk masalah Ambon dan Ambon sama manager saya juga nah keluar lah video eh foto ini saya langsung tadi lagi ngevlog bantuin orang di Bogor tiba-tiba langsung enggak fokus ada yang ngirimin terus ternyata ini foto yang diancem-ancem akan dikeluarkan oleh dari pihak si jamed pihak si jamed ya katanya lu berani macem-macem gue keluarin fotonya katanya gitu ngancem-ngancem foto sama mantan aku itu loh lah kemarin aja kenapa emang yang ngejelekin juga si jamed pertama kali segala macem ngomong apa aja til yang gak etis jangan ngomong apa aja yang soal biaya hidup dan lain-lain oke sampai katanya mantan aku mengaku-ngaku finir aku finir gigi jadi satu gigi itu 6 juta pokoknya total semuanya 90 jutaan 80 juta lebih katanya pakai uang dia saya bersumpah demi Allah demi almarhumah ibu saya pakai uang saya sendiri ya di notes ya pakai uang saya sendiri gitu dan buat saya wajar kadang kalau misalnya pacaran kita take and give kalau dia ngasih jam tangan ini jam tangan dari dia ini kalau misalnya pacaran kita take and give kalau dia ngasih jam tangan ini jam tangan dari dia sebutannya terus sama ceweknya yang ngaku istrinya padahal itu pacarnya guys jadi dia bawa cewek itu apa mugari sitiling ngakunya istrinya itu pacarnya ya aku tekankan itu pacarnya silahkan kalian cek ke mas kapaya tersebut apa statusnya dia saat ini ya aku ngomong apa adanya apa status dia saat ini ngaku-ngaku istrinya coba cek di HRD saya ada sih HRD-nya si Tiling karena waktu itu sempat ditawarin sama DO-nya langsung untuk masuk ke si Tiling gitu jadi jahat banget Allah Allah saya diam-diam aja gak pernah ganggu-ganggu si jamek bikin saya geram banget Allah Allah jadi kasih balik jam tangannya saya mau balikin tapi saya tidak ada komunikasi lagi iya dijelaskan tapi selebihnya saya gak ada hubungan apa-apa lagi gitu akhirnya akhirnya hari ini tadi jam berapa ya dia bos jam berapa abis maghrib abis maghrib dia ujuk-ujuk mengeluarkan video tersebut aku gak tau tujuannya apa yang sudah diancem-ancem sama kutil awas ya lu berani ngajak gilaikin gue gue keluarin nih foto ini ya padahal gak apa ya gak sih aku jelaskan waktu terakhir itu aku waktu ketemu sama Aida itu udah sempet diberikan statement ya ini kasusnya mau dilanjutin apa enggak bener ya net terus aku bilang stop karena kenapa kasihan karena kasihan karena saya kasihan nanti kalau si jamek dilaporin naik LP nya dia akan repot ngurus ini itu ini itu terus udah gitu dia kan ngejelekin nama aku nih ya kan ngejelekin nama aku dari mana sumbernya kan ditarik juga tuh mantan aku yang udah ngejelekin aku kan terus nanti akan panjang aku mikir aku sih gak masalah gitu karena aku juga udah gak ada urusan lagi sama mantan aku yaudah gak ada urusan ya dalam arti semuanya gitu terus disana ada Oma juga ya pokoknya secara garis besar si jamek ngomong apa aja intinya menjelekan atau seperti apa ya pasti sih menjelekan terus dia nantangin jadi seolah-olah kayak dirinya itu kayak gak kalau menurut penilai itu ya kayaknya merasa gak bersalah gitu kayak gak punya salah gak mau disalahin oke jadi eh bentar deh Ezi sama Nadia jadi host dulu turun satu kamera aja tanya aja pak ustad kenapa dibalikin udah habis itu udah tanya penjelasannya bentar ya guys soalnya ini kita lagi mau lurus yuk cus turun ayo guys nah jadi jamet masukin karung iya bentar kita live sama Leo ya bentar ayo ayo di belakang ayo di belakang emang ujian ujian oke 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 bentar ya oke 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 udah pada geram laki kok mulutnya lemes betul sekali bentar ya guys bentar bentar gak penting banget lagi oke lanjut terus apalagi til dia bilang maksa untuk satu bulan itu ceritain yang kerja iya dia ngomong ngomongnya kan katanya kalau kata dia tuh gak apa dia itu disuruh sama teteh buat ngikut ngevlog ngevlog kalau gak ngikut tetehnya bakal marah katanya ngambek akunya oke tadi saksinya ada Nadia ya terus aku juga ada chat kok ada buktinya bahwa aku tuh nyuruh dia kerja aku gak pernah nyuruh dia kayak udah libur satu bulan gitu aku gak pernah aku nyuruh dia kerja nyuruh dia pulang ke rumah ya biasa aja nah ini sampai ibunya bilang gara-gara ikut aku sering apa jarang ngelepon ya jarang ngelepon sama jarang pulang aku disalahin katanya ya sekali lagi ya saya demi Allah saya tidak pernah meminta si Jamet untuk ikut saya menjadi relawan selama satu bulan itu mah namanya juga nurani ya kalau emang dia mau bantu ya ikut aja gitu aku gak pernah maksa mau ikut Alhamdulillah ya gak ikut juga gak apa-apa gitu jadi aku agak kaget ketika kebaikan malah aku di jelek-jelekin gitu loh itu kan kebaikan yang mau dia lakukan selama satu bulan kok sekarang terkesan jadi dipaksa ya ya gak sih ya Allah jujur saya gak nyangka banget bisa jadi kayak gini dan saya juga gak nyangka ternyata Jamet adalah komplotan dari mantan saya dan saya juga gak tau sih salah saya sama mantan saya apa yang jelas saya udah gak ada urusan apapun sama mantan saya dan udah selesai semuanya gitu udah gak ada komunikasi sama sekali gitu udah putus udah putus udah putus udah bener putus aku nah si Teguh juga gak ada komunikasi sama sekali sama si Jamet gitu tidak ada komunikasi sama sekali tiba-tiba dia memposting seolah-olah memicu memicu ini ya jadi supaya aku berantem sama Teguh gitu gimana jadi nyangka gak ya Allah nangis deh kesel gitu nyangka gak gak nyangka lah gitu maksudnya gimana ya padahal baik-baik aja iya gitu loh Teguh apa masih menghormatin keluarga mereka gitu keluarga baik sama Teguh jujur pernah baik sama Teguh gitu Teguh pribadi ya cuman kenapa balasan ke gue tuh kayak gini gitu aku yakin dia nonton live sih dia sampe nangis loh guys gitu laki-laki tuh jarang banget mengeluarkan ayah matanya kecuali yang bener-bener kesel banget jadi aku gak tau apa maksudnya supaya aku berantem sama Teguh atau apa gitu tapi aku gak aku fine aja karena aku ngerasa itu masa lalu aku sama mantanku yang ngejelekin katanya biaya hidup diurus sama dia ya kalo emang iya Alhamdulillah deh ya gitu saya emang Alhamdulillah aja bersyukur gitu tapi kan dulu saya malah kurus berarti saya gak bahagia dong bahagian sekarang saya gemuk gitu dulu saya kurus kecil guys terus katanya biaya hidup semua ditanggung sama mantan saya tuh itu gue nangis karena kecewa sama Jamet saya jadi ada yang info sama saya si Jamet itu kesel karena followersnya tambah lama tambah turun saya kan gak ngikutin ya saya udah di blog sama dia udah lama banget semenjak dia hits semenjak dia punya youtube sendiri dia ngebuang saya kayak sampah padahal saya gak ada salah apa-apa terus katanya saya mohon-mohon sama dia untuk ayo deh nge youtube lagi ayo nge youtube sama saya lagi guys aku sumpah lagi nih ya seber demi Allah saya tidak pernah memaksa orang lain untuk ikut sama saya kalian boleh cek di youtube saya sama sama E aja waktu bikin vlog itu gak naik malah banyak yang gak suka gak ada viral-viralnya saya viral lagi pada saat konten eksploitasi anak itu jadi aku agak bingung sama kata-katanya Jamet yang terkesan menjatuhkan saya udah apa masih kurang ya pansos masih kurang bohong banyak bohong sana-sini bilang gak dikasih duit padahal terima duit ya anak-anak belanja ke H&M beli jaket dan lain-lain dia belanja gak til dia belanja gitu jadi saya dibilang katanya kayak gitu terkesan saya hidupnya kayak gimana banget saya gak sebenarnya gak mau punya masalah sama siapapun tapi saya udah dipancing jadi ya sayang foto lama sebelum foto lama ya foto lama sebelum waktu itu pas Teguh keluar dari Teteh pas masuk gabung sama dia juga maksudnya itu udah foto lama banget udah bulan Januari kalau gak salah foto lama tapi dikeluar iya maksudnya Teguh Teguh kan gak ada masalah sama dia gitu ya kalau misalkan emang lu punya masalah sama gue mending lu ngomong ngomong aja gitu berantem-berantem sekalian kalau gue mending gitu dah tapi kan dia takut kalau misalkan kayak gini caranya sama aja ngadu domba gue sama Teteh gitu loh dia niatnya tuh mau ngadu domba aku sama Teguh gitu supaya aku berantem oh ternyata main-main di belakang enggak lah guys enggak tadi aku cuma nanya sama Teguh aku kaget kan aku dikirimnya terus aku bilang Tio ini apaan aku gitu aku lagi nge-vlogan tadi ya terus coba ngomong sesungguh-sungguhnya aku bilang coba cerita yang sebenar-benarnya cerita lah katanya aku dijelekin gini-gini terus si Jamet tantangin soal hukum katanya ya dia coba selamat sih katanya lah selamat sih dia mencemaran pencemaran nama baik kok dia enggak ngaku mencemarkan nama baik ternyata dia komplotan juga sama Aida ya jadi ceweknya mantan ceweknya mantanku ya ceweknya si ADP ini sama ADP sama Aida sama si Jamet itu adalah komplotan yang selama ini menjatuhkan aku bahkan ngebayar Ambon untuk ngegertak aku terus Ambonnya cerita sama kita mengenai orang yang menyuruhnya dan lain-lain gitu guys jadi kelanjutannya nyesel sih aku ya Allah sumpah aku nyesel banget kenapa waktu kasus kasus yang kemarin aku bawa baris krim itu ke tempatnya si Aida kasusnya mau dijalanin jadi dari Aida mau dari mana nih infonya kan kan katanya ngejag-lagin kan si si A ini udah ngomong katanya ada statement bahwa semua sumbernya itu dari si Jamet gitu dari Jamet dari mana dari mantanku berarti itu kan bisa dikait-kaitkan semuanya dan for your information bahwa yang disebelahnya mantanku itu bukan istrinya ya sekali lagi yang disebelahnya mantanku itu bukan istrinya istri sahnya adalah spesialis jantung di Semarang jadi tanda tanya juga yang aku ngaku jadi istrinya gitu Jamet kenapa sih jahat sama saya saya udah diem-diem aja lho udah adem-ayum kita tuh udah adem-ayum kenapa kamu kamu tuh kenapa kelainan jiwa atau gimana ntar dibilang fansnya barbar lagi iya nih yang sana berkuar-kuar iya gimana gak mau berkuar-kuar kalau misalnya si Jamet nyari masalah aku tuh gak akan speak up kalau gak ada apa-apa lho ini aku speak up karena aku ngerasa ini tuh gak bener gitu kalau emang sekali lagi masalah finir aku gak terima dibilang masalah finir itu uangnya dia buktiin dong chat-chatnya ya kalau finir uangnya dia 80 juta lebih hampir 90 jutaan 89 juta kalau gak salah katanya pakai uang mantanku sekali lagi aku berikan statement mantanku tidak mengizinkan aku untuk finir untuk perawatan dan lain-lain dia bilang apa adanya aja cuy apa adanya dia bilang apa adanya aja dia secara garis besar gak mau ngeluarin duit lah ya gak terus ngaku-ngaku uang finir dari dia dia aja gak tau aku finir dimana banyak ngaku-ngaku gitu kalau untuk masalah rumah bener lah ya tapi sekali lagi kita sudah mengembalikan yang bukan hak kita terus apalagi mau diperkarain saya gak pernah takut ketika saya merasa diri saya bener saya tahu Allah itu maha adil Allah itu maha segalanya jadi buat kalian yang zolim sama saya di belakang buat kalian yang sudah menghina saya ngejelaki-lekin saya saya percaya Allah itu akan membuka semuanya saya gak mau bilang mau bales ya saya membuka semuanya gitu dan untuk jamet saya cuman mau ngomong tanpa saya kamu tuh bukan siapa-siapa cuman penunggu tol yang orang gak kenal kamu tuh siapa kamu naik Alhamdulillah karena saya dan karena Allah ya tentunya tapi kenapa kamu sekarang menjelekan saya seolah-olah kamu merasa hebat kamu merasa wah kamu merasa terkenal dia marah karena followersnya turun terus saya yang disalahin terus ntar saya dibilang karena Tenofi berkuar-kuar di live coba kemarin aku habis live ya malam aku ngomong gak bahas gak soal jamet kan enggak kemarin lagi aku live bahas gak soal jamet no malah menghindar kalau ada yang komen ah udah lah aku gak mau bahas soal jamet terus tiba-tiba sekarang dia marah eh bukan marah-marah dia mengeluarkan foto seolah-olah supaya aku berantem sama Teguh gak akan gak akan guys lagi juga mohon maaf dia bukan level kita dalam bersaing youtube ya karena kita sosial disini sekali lagi bukan saya sombong halo akbar bukan saya sombong bukan saya ngerasa saya hebat enggak sama sekali maksudnya bersaing dalam kegiatan sosial dia bukan kategori kita karena gak tau kontennya apaan gak ngerti kontennya apaan kalau kita fokus untuk sosial kemarin bulan kemarin ya til vlog kita turun sampai editor saya yang di Kalimantan editor facebook nanya Tenovi ini masih jalan masih mas masih jalan alhamdulillah walaupun konten turun gak apa-apa kita tetap jalan keluar kota ke Jawa Timur Jawa Tengah saya emang yaudah gak apa-apa tulus aja karena saya mikir rezeki itu udah ada yang ngatur gitu terus kalau buat saya pribadi sosial itu tanpa batas guys sosial itu tidak bisa diukur dari nominal uang gitu jadi yaudah sampai dia terharu banget karena 30 ribu 60 ribu 50 ribu ya alhamdulillah gitu kalau saya emang bersyukur aja orang yang merugikan orang lain gitu nah ini saya di Zolimi guys beberapa hari lalu kan dia nge-unfold ya oh iya nah oke jadi sedikit cerita kan si Nadia kan ngomong gini sama aku Tenovi ini si Kutil di-unfold ya sama si James dih aku mah gak tau aku bilang aku kan dia block sama dia udah gak tau lagi nah terus aku ngomong sama Tegu ya terus mau bagaimana Kutil itu gue gak tau ya soalnya masih nge-follow dipikir tuh masih apa gue cek nah iya gue di-unfold yaudah dong di-unfold lagi nah mungkin karena si Kutil unfold dia marah kayaknya gitu terus di garis besar ya yang unfold duluan si James unfold Kutil akhirnya sama Kutil di-unfollow padahal orang tuanya bilang kalau misalnya udah gak kerja disini gak apa-apa hubungannya baik-baik aja katanya gitu kan terus kata Tegu bilang iya gak apa-apa ya gak ada masalah sama sekali gitu loh saya juga gak perlulah dari pihak jamet mengucapkan terima kasih atas dia saat ini ya Tilya gitu gak perlulah tapi masa iya sih udah ngejelekin aku gak mau sebutin oknumnya siapa tapi udah ngejelekin sama si ini terus masa masih kurang tapi udah ngejelekin